Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dari hulus sampai ke hilir. Pedagasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sempetanya saat meresmikan Soditan Ciliwung di Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dapat mendukung penanganan banjir di DKI Jakarta mulai dari Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, hingga Soditan Ciliwung. Namun penanganan tersebut dinilai masih belum cukup untuk menanggulangi masalah banjir di DKI Jakarta. Presiden juga menjelaskan bahwa Soditan Ciliwung yang telah dikerjakan selama hampir 11 tahun dan menghabiskan anggaran hingga Rp1,150 triliun tersebut baru dapat menyelesaikan masalah banjir di enam kelurahan atau sekitar 62 persen dari masalah banjir di Jakarta. Sisanya masih ada 38 persen masalah banjir di DKI Jakarta yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Purman Rakyat dan Pemprov DKI Jakarta secara bersama. Penanganan banjir di Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Tidak bisa dilakukan hanya di hilir saja. Oleh sebab itu, tahun yang lalu telah selesai kita bangun di Bogor yang namanya Waduk Cimahi dan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tahun 2022, Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Kemudian hari ini telah selesai dikerjakan Soditan Ciliwung. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ada sungai Sunter, sungai Cipinang, sungai Baru Barat, sungai Baru Timur, sungai Mokefat, sungai Pesanggerhan, dan lain-lainnya. Belum kita ngurusi yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta. Sekali lagi, penanganan banjir di Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif. Urusan Soditan Ciliwung, ini sudah bertahun-tahun. Sudah hampir 11 tahun. Dan hari ini Alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan enggak banjir lagi. Dan dengan selesainya Soditan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang bentungan Jawi Sukamahi, Soditan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, banjir kanal timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta. Artinya masih ada PR 38 persen. Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu, dengan selesainya Soditan Ciliwung, kita harapkan mengurangi banjir Jakarta utamanya yang di tadi saya sebutkan enam kelurahan. Terus mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Menteri PPPR Basuki Hadimulyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tim LJN Media melaporkan. Tim LJN Media melaporkan. Tim LJN Media melaporkan. Tim LJN Media melaporkan.